sejak beberapa hari terakhir harga sawit yang ada di kabupaten tanjung cabung barat kian anjlog hal ini pun menjadi keluhan petani sawit meski harga sawit saat ini murah, dinas perkebunan dan peternakan tanjung cabung barat mengimbau para petani sawit untuk tidak alih fungsi lahan sebab sewaktu-waktu harga sawit akan kembali naik turunnya harga sawit bukan hanya terjadi di kabupaten tanjung cabung barat saja melainkan di seluruh kabupaten dalam provinsi Jambi meski saat ini harga sawit turun bukan berarti tidak ada kemungkinan akan naik kembali diketahui saat ini harga sawit masih di antara 400 hingga 500 rupiah per kilonya dan ini tentunya menjadi keluhan dari para petani sawit terkait anjlognya harga sawit di tingkat petani ini tak disangkal oleh kabit perkebunan dinas perkebunan dan peternakan atau di sepunak kabupaten tanjung cabung barat Zulkavli menurutnya terkait anjlognya harga sawit di tingkat petani ini pihaknya tidak mampu berbuat banyak sebab ini terjadi di seluruh kabupaten kota dalam provinsi Jambi meski demikian dinas perkebunan dan peternakan hanya meminta para petani sawit untuk tetap bertahan dengan keadaan saat ini dan jangan putus asa apalagi untuk alih fungsi lahan ke tanaman lain seperti pinang dan sawah sebab harga sawit dipastikan akan kembali normal di tingkat petani minimal di harga 1.500 rupiah per kilonya suatu saat nanti bagaimana mereka bisa bersabar dulu dan jangan sampai cepat berubah berubah pikiran dan arti kata usahkan menjual kebun atau mengganti karena ini namanya perdagangan itu belum tidak selamanya seperti ini tentu nanti akan nadanya grafik naik lagi jadi jangan sampai petani terpanjang dengan gada seperti ini mudah-mudahan nanti tas bulu lagi naik nah kalau cepat-cepat mereka nanti memutuskan waktu yang diliru kan bernampak kepada mereka juga seperti itu mungkin kalau ini nih harga ini memang cenderung memang belum ada kesepakatan anda ya untuk harga pastinya kalau sawitnya ya kalau harga sepakatan harga sepakatan tetap ada dibuat yang terima kita giring jangan sampai ada membeli di bawah harga kesepakatan itu berapa kalau standar itu kalau sekarang ini di sekarang itu ada yang 900 ada yang 1000 jadi tingkat apa ya di tingkat apa TBE apa nih pengumpul pengumpul ya lebih lanjut Zulkafli menambahkan meski harga kian ancelok ia meminta kepada pengumpul sawit untuk tetap menampung atau membeli sawit dari para petani sebab jika tidak dibeli tentunya membuat para petani sawit kian sulit sebab sebagian petani menggantungkan hidup mereka dari hasil sawit Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan yang telah mencapai campur